Oke, jadi dalam kesempatan di video kali ini, disini kita bakal membahas dengan lengkap mengenai langkah sebelum mengajukan monetisasi channel youtube di tahun 2022 ini. Nah, jadi sebetulnya video ini gue siapkan untuk khusus buat teman-teman yang sekiranya channel kalian sudah mencapai persyaratan seperti like-nya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Namun buat teman-teman yang sekiranya masih jauh dari persyaratan tersebut, mungkin ini bisa membantu kalian untuk kalian mempersiapkan lebih siap lagi apabila channel kalian sudah mencapai persyaratan join partner youtube. Lalu apa aja yang perlu kalian siapkan sebelum kalian mengajukan monetisasi channel youtube kalian agar channel tersebut bisa berhasil lolos monetisasi, pastikan kalian simak videonya dari awal sampai akhir guys. Lalu langkah apa nih ya? Yang perlu kalian siapkan apabila dari 3 hal tersebut sudah kalian siapkan dari 1000 subscriber, 4000 dan juga daftar google adsense kalian itu sudah kalian siapkan juga. Nah, jadi untuk yang pertama disini gue mohon maaf bukan menggurui ataupun sok tau atau gimana. Ini mudah-mudahan ini bisa membantu juga karena ini apa yang gue alami dalam perkembangan 2 channel gue di Raka Anggara dan juga Raka Anggara channel yang ini. Pada saat gue mengajukan monetisasi, gue selalu menerapkan dengan cara seperti ini. Dan Alhamdulillah dua-duanya channel ini Alhamdulillah sudah berhasil monetisasi. Jadi kesimpulannya ini ada 4 langkah yang menurut gue paling penting dan juga paling krusial yang perlu kalian perhatikan terhadap performa channel kalian untuk kalian siapkan sebelum mengajukan monetisasi. Nah, jadi yang pertama ini kalian wajib yang namanya untuk menghapus seluruh komentar yang berbau spam. Nah, jadi komentar berbau spam itu kayak gimana sih bang? Nah, biasanya itu komentar yang spam-spam kayak gitu tuh biasanya orang-orang yang berkomentar di setiap video yang kita publikasikan biasanya dia menaruhkan link ataupun mungkin memang ditahan oleh pihak Youtube karena memang ini konten tersebut maaf komentar tersebut itu berbau spam. Maka dari itu komentar tersebut menjadi spam. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Sebetulnya sangat mudah dan juga sangat simpel. Teman-teman bisa masuk dari aplikasi Youtube Studio ya untuk saat ini. Dan nanti teman-teman bisa aja pilih di bagian menu komentar. Nanti kalian tinggal filter aja di bagian yang paling atas. Kalian tinggal rubah aja filter menjadi di bagian peninjauan. Nah, disini banyak banget nanti ada beberapa komentar-komentar yang berbau spam ataupun yang dikatakan spam oleh pihak Youtube. Yang mana ini bisa menyebabkan peninjauan proses channel Youtube kita itu bisa gagal. Jadi pastikan kalian hapus terlebih dahulu komentar-komentar yang berbau spam sebelum kalian mengajukan monetisasi channel Youtube kalian. Lalu langkah yang kedua, disini juga kalian harus memperhatikan yang namanya detail video ataupun metadata video kalian yang sudah kalian upload setiap video-video yang sudah kalian publikasikan seperti itu teman-teman. Nah, jadi metadata ini meliputi seperti judul, deskripsi, kata kunci, ataupun mungkin thumbnail. Nah, jadi kenapa kalian harus cek lagi nih bang? Sedangkan video gue misalkan yang A ini performa videonya udah bagus-bagus aja. Nah, bisa jadi dari judul ataupun deskripsi ataupun kata kunci yang kalian terapkan di dalam video yang sudah kalian upload. Itu bisa aja menyebabkan video kalian itu dikatakan sebagai penyesatan ataupun judul menyesatkan. Ataupun dengan kata gaulnya itu lebih simpelnya clickbait seperti itu teman-teman. Nah, langkah baiknya kalian cek satu persatu dari setiap video yang sudah kalian upload itu. Kalian rubah kembali apabila memang menurut kalian video tersebut itu ada yang berbau clickbait. Jadi, misalkan judulnya itu clickbait ataupun mungkin dari deskripsinya ada yang sedikit menyimpang ataupun kata kuncinya yang sedikit miring ataupun aneh. Misalkan videonya itu isinya cara memasak. Lalu kalian menerapkan kata kuncinya justru mengikuti video performa video kalian yang lainnya itu jauh lebih meningkat. Contohnya video yang meningkatnya itu adalah daftar Google AdSense. Lalu di kata kunci tersebut kalian isi juga seperti itu. Nah, itu bisa jadi channel kalian gagal monetisasi gara-gara nanti akan ada keterangan judul yang menyesatkan. Nah, maka dari itu kalian pastikan untuk langkah yang kedua ini kalian perhatikan metadata video kalian. Dari judul, deskripsi, kata kunci, dan juga thumbnail. Lalu langkah yang ketiga ini masih dalam lingkungan ataupun lingkup luar video ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian dalam video kalian juga kalian cek kembali terhadap performa video kalian ataupun keterangan video kalian. Contohnya misalkan video kalian harus dicek atau apakah terkena klaim hak cipta ataukah mungkin video kalian ada yang terkena batas usia atau enggak. Jadi buat teman-teman yang sekiranya video kalian itu dikatakan klaim hak cipta ataupun kena klaim konten ID ya. Gue sarankan kalian bisa edit videonya dengan cara kalian blur ataupun kalian rubah musiknya. Nah, ataupun mungkin apabila channel kalian itu sudah kena batas usia seperti misalkan video tersebut itu sedikit kasar, keras, ataupun mungkin ada yang seperti berbau dewasa gitu ya teman-teman ya. Gue sarankan kalian blur dan juga kalian minta peninjauan lebih terhadap pihak YouTube. Agar nanti setiap video yang kalian sudah upload dan performa video yang sudah kalian publikasikan itu semuanya siap dan juga sudah rapih untuk kalian siap untuk majukan monetisasi channel YouTube kalian. Lalu untuk langkah yang keempat ini sedikit penyampaian aja ya teman-teman ya. Sebetulnya ini bukan langkah ataupun yang harus kalian siapkan. Melainkan ini hanya sedikit keterangan aja buat teman-teman yang sekiranya ini kalian wajib nama-nya cek profil channel YouTube kalian. Contohnya misalkan channel YouTube yang lain itu ada pelanggaran pedoman komunitas yang aktif atau enggak. Nah, contoh misalkan seperti gue yang ini. Nah, di channel YouTube gue Raka Anggera channel ini konten ini M-Up channel ini tuh ada keterangan pelanggaran pedoman komunitas YouTube ini. Nah, jadi biasanya pelanggaran ini tuh berjalan ataupun berapa lama sih bang misalkan ini tuh biasanya berjalan hingga 3 bulan ataupun 90 hari. Namun untuk channel gue pribadi fitur ini ataupun pelanggaran ini ya informasi pelanggaran ini tuh enggak hilang-hilang teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang sekiranya muncul ada pelanggaran seperti ini, gue sarankan sih lebih baik kalian enggak usah khawatir ini masih bisa kalian untuk menunjukkan monetisasi. Jadi, kalian enggak usah mikir 2 kali nih kalau ada keterangan kayak gini. Karena kenapa? Apabila di pelanggarannya yang aktif itu hanya di keterangan profil channel YouTube kalian, namun di fitur menu monetisasi itu enggak ada tuh yang namanya pedoman komunitas yang aktif ataupun semuanya sudah tercentang checklist berwarna hijau, itu pastinya aman teman-teman. Karena untuk channel yang ini, Raka Anggara Channel, di bulan lalu, 2 bulan yang lalu, ini tuh gue mengajukan dengan adanya keterangan pelanggaran pedoman komunitas di profil channel gue. Dan alhamdulillahnya dalam pengalaman gue selama gue mempersiapkan 2 channel YouTube ini, Raka Anggara dan juga Raka Anggara Channel, walaupun dengan adanya kendala demi kendala, gue selalu alhamdulillah lolos monetisasi. Namun, dengan syarat seperti yang gue sampaikan dengan lengkap di video ini, dari kalian harus hapus seluruh komentar spam, cek detail video, cek keterangan video kalian terkena kelemahan situ atau enggak, dan juga kalian cek profil channel YouTube kalian. Oke, jadi mungkin kurang lebih pembahasan lengkapnya langkah sebelum mengajukan monetisasi channel YouTube di tahun 2022, mungkin kurang lebih pembahasannya seperti ini. Mudah-mudahan video ini bisa valid, memberikan informasi yang jelas terhadap teman-teman, dan juga bisa lebih bisa kalian pahami ya teman-teman ya, agar proses pengajuan monetisasi kalian juga berjalan dengan lancar seperti itu. Amin. Dan buat teman-teman yang sekiranya masih berjuang, masih terus mengejar persyaratan join partner YouTube ya, seperti 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, tetap kalian rajin upload video, tetap kalian komentar aktif terhadap channel orang juga, dan kalian tetap bisa perform ya terhadap setiap harinya, untuk kalian membuat video yang kreatif, menarik, dan juga bisa membuat peminat setiap penonton yang menyukai channel YouTube kalian. Jadi mungkin video ini sampai disini aja, kurang lebihnya gue mau maaf, apabila kalian kurang paham ataupun kurang kalian bisa mengerti, silakan aja kalian komen di kolom komentar video ini. Dan untuk video berikutnya, seperti biasa teman-teman, silakan aja kalian request video apalagi yang harus gue buat di konten selanjutnya, dan juga buat kalian, jangan lupa untuk terus ya teman-teman ya, bantu support channel ini, karena tanpa kalian channel ini gak akan ada artinya sama sekali sampai saat ini. Dan terima kasih banyak atas dukungan kalian sampai saat ini. Buat teman-teman yang belum support, pastikan kalian support selalu, pastikan kalian subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan setiap notifikasi video baru dari channel ini guys. Oke nanti kita lanjut lagi di konten selanjutnya, gue Raka Ngarap pamit undur diri, bye bye.